Komisioner bersama Sekretariat KPU Kabupaten Pandeglang melaksanakan santunan dan doa bersama puluhan anak yatim di Panti Asuhan Hasanuddin, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Kegiatan santunan dan doa bersama dilaksanakan KPU Pandeglang dengan harapan pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai. Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nunum Nurazizah mengatakan pelaksanaan pemungutan pemilu pada Rabu 14 Februari 2024. Menurut Nunum, pemilu rentan sekali dengan pergolakan politik, kabar hoaks, dan perpecahan di masyarakat. Kabupaten Pandeglang lanjut dia, ada akhir-akhir ini terjadi banjir dan bencana angin puting beliung. Kata dia, sudah musim hujan, angin bertiup sangat kencang. Tentu itu potensi-potensi yang juga dikhawatirkan. Pemilihan umum atau pemilu rentan sekali dengan pergolakan politik, baik itu kabar hoaks ataupun pemecah belah di masyarakat. Nah ini rawan sekali. Kemudian di Pandeglang sendiri, di Gadig, sebagaimana diketahui, kita juga punya tantangan tersendiri, yaitu dengan alam. Pandeglang sering sekali banjir, sering sekali puting beliung, barusan kemarin terjadi juga ya, di beberapa bulan lalu juga. Maka setidaknya selain kami berikhtiar dengan persiapan-persiapan teknis, kami juga berikhtiar secara ruhani, yaitu dengan berdoa. Pada kali ini kami mengajak adik-adik untuk mendoakan pelaksanaan pemilu nanti supaya berjalan dengan baik. Terutama. Terima kasih.